bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya oke teman-teman jadi di video kali ini saya masih berada di kampung puspasari kecamatan cisompet kebupatan garut cabarat indonesia hidup udah kurang kersarai oke jadi di video kali ini saya masih membahas tentang burung murai batu kalau di video kemarin saya membahas tentang burung anis ya bagaimana cara menggacorkan burung anis yang memang dia itu macet bunyi ya karena ada pertanyaan ya dari teman-teman juga tapi di video kali ini saya mau membahas tentang burung murai batu yang kurang emosi jadi bagaimana caranya untuk menaikan emosi dan juga ciri-ciri murai batu kurang emosi alah candi kopian alah pasti candi kopian aing pabaliut ngomong anjir penikmat kepein apa kabar hari ini bos oke jadi di video kali ini saya mau membahas bagaimana apa sih gunanya apa sih fungsinya emosi di dalam burung murai fungsi emosi itu untuk meningkatkan gaya tarungnya supaya dia itu apa namanya tarung dengan ngeplay bagus ya emosinya penekanannya ngotot dia itu jadi setiap gacorannya itu setiap melodinya itu dibawakan dengan variasi yang bagus variasi yang indah dikatakan apa pas dia itu ngerol dia itu suaranya neken jadi seolah-olah dia itu mempertahankan wilayah kekuasaannya dan juga dia itu menakut-nakuti lawannya dengan sangat enak enjoy anjir ngeplay buntut nate ya ciri-ciri burung murai yang kurang emosi itu ya seperti itu jadi dia itu gacornya itu gacor-gacor tapi kurang ada penekanan kurang ngotot kurang ada gaya nah seperti itu jadi kalau burung yang bagus itu biasanya ekornya itu kan kalau burung yang ada emosinya itu ekornya jadi rapat jadi padat seperti itu terus dia itu sambil gacor itu menaik-naik turunkan si ekornya apply-nya bagus terus kalau burung murah yang ada emosinya yang sudah ada emosinya dia itu responsif kalau ada suara bising dia itu langsung gacor dengan penekanan kalau ada misalkan ada ayam dia itu merasa terganggu dengan kehadiran ayam yang lagi beger dia itu juga ngerespon suara langsung dia itu dengan gacor yang ada penekanan sambil dia itu wah ekornya apply begitu-begitu wah naik-enak pokoknya mah dilihat terus kalau ada misal-misal ada predator ada cicak ada kucing dia itu ngerespon ada suara bising-bising dari motor dia ngerespon dengan cara gacor gacor yang ada penekanan gacor yang enak neken pokoknya mah lalu bagaimana lalu bagaimana untuk menaikkan emosi burung murai tersebut biasanya kita itu melakukan dengan cara penjemuran menaikkan penjemuran supaya dia itu suhunya naik apalagi di burung yang tipe dingin memang karakternya itu dia itu suhunya itu masih standar jadi kita itu menaikannya dengan cara penjemuran dan juga pakan pakan untuk menaikkan emosi setelah ketemu titik pakan untuk birahi kita cari titik pakan untuk menaikkan emosi biasanya apa pakan yang untuk menaikkan emosi biasanya itu ulat hongkong ulat hongkong mampu untuk menaikkan emosi dari pakan jangkrik juga kita kasih jangkriknya itu pakannya itu jahe kencur supaya apa supaya yang dia makan itu mengandung hawa panas unsur panas seperti itu nah itu biasanya yang saya lakukan jadi bagaimana treatmentnya dari pagi nih rawatan dari pagi biasanya pagi-pagi saya mengembunkan untuk semua tipe burung mau itu tipe panas tipe dingin ataupun tipe ting dimbunkan burung yang tipe ting dimbunkan biar semakin gacor itu biasanya yang saya lakukan burung semua burung saya membunkan dari jam 5 saja burung anis juga saya membunkan dari jam 5 burung terotolan saya membunkan juga tapi dari setengah 6 saja burung terotolan dikarenakan burung terotolan itu burung yang memang masih baby masih pangud setelah diimbunkan darita dari pengembunan pengembunan kan bagusnya itu dimana di luar pengembunan itu bagusnya di luar di ablagin aja jangan di depan teras jadi nanti ada pengembunan yang untuk menaikkan suhu menaikkan emosi menaikkan panas pas meletak panon poe pas cerang cang tihang hanet moyan anjing pakai maso sunda pas hangat-hangatnya pas waktu setengah 6 setengah 6 kan sekarang sudah menuju ke musim halodo menuju musim panas jadi setengah 6 itu sudah mulai panas kita membunkan saja dia kita kan membunnya di kebun nah itu jadi akan tersinari itu akan menaikkan suhu akan menaikkan panas suhu panas emosi larinya ke sana seperti itu itu biasanya yang saya lakukan setelah saya mengembunkan kemudian saya memberikan pakan saya sudah membuatkan videonya di yang saya gambar jangkrik sambil saya ada jahenya itu untuk supaya kita itu menemukan settingan jangkrik yang tepat yang pas karena apa kalau settingan extra food itu tidak tepat ini burung tidak akan gacor sekalinya gacor dia itu kurang gacornya itu juga karena bisa jadi dia itu kekurangan extra food jadi biasanya untuk burung-burung yang tua untuk gacoran rumahan biasanya saya kasih untuk tipe panas itu 10 untuk tipe panas 10 untuk tipe dingin 15 bisa seperti itu tapi burung saya cuma 10 sebenarnya burung banyak tipe-tipenya jadi banyak karakternya jadi kita susah untuk meluruskan tapi untuk yang sudah gacorannya misalkan 7 dia itu masih lirih-lirih gacornya masih kadang-kadang dia itu ngeplong mau dia itu ngerespon mau dia itu makan tapi kadang-kadang dia itu gacornya itu gacor-gacor hanya kurang jadi materi yang dikeluarkan juga masih kurang itu karena apa penyebabnya karena kekurangan extra food biasanya makanya kita itu harus mencari titik extra food untuk gacoran titik extra food itu harus nyentuh ke titik itu emosi harus setingkat lebih di atas daripada dirahi jadi kalau dirahi 70% emosi harus 80% nah itu biasanya gacornya itu bagus ngeplai dia itu si ekornya itu ah pokoknya gaya tadungnya bagus pokoknya itu yang biasanya saya lakukan jadi kalau hariannya misalkan jangkrik 7 pagi 7 sore 7 untuk apa namanya untuk ulat hongkong kita main mainnya itu kalau untuk tipe dingin kalau jangkrik 7 berarti ulat hongkongnya 5 kalau untuk yang tipe panas ulat hongkongnya paling 3 ya seperti itu dikarenakan ulat hongkong sudah memiliki suku setelah kita memberikan extra fooding yang pas yang tepat yang meken gitu ya kita naik ke penjemuran penjemuran kalau biasanya hariannya 30 menit naikkan naikkan untuk tipe dingin biasanya saya itu penjemurannya itu sampaikan ke 1 jam berbeda halnya dengan tipu panas biasanya kalau tipu panas saya itu cuman menjemurannya itu sampaikan ke 30 menit saja atau 15 menit itu sudah ngongok sudah ngangak bukan ngongok sudah ngangak dan juga dia itu sudah halangisan maksudnya dia itu sudah gelisah kan kelihatan yang resah dan gelisah mikirin bang emok ya kelihatan kejemuran curhat sih ya nah itu biasanya yang saya lakukan jadi untuk menaikkan emosi itu caranya apa menaikkan extra fooding menaikkan penjemuran mengurangi mandi dan juga mengurangi pengembunan nah itu yang biasanya saya lakukan untuk yang kekurangan emosi berbeda hanya dengan kelebihan emosi kalau kelebihan emosi kita turunkan extra foodingnya sedikit sedikit kita turunkan extra foodingnya untuk penjemuran kita kurangi tapi untuk pengembunan dan mandi kita naikkan nah itu yang biasanya suka deliran sama pemula ya seperti itu kade jangan salah nanti disalahkan jadi untuk menaikkan emosinya kalau biasanya hariannya ini di extra fooding dulu extra fooding yang sebenarnya banyak mampu ngaruhi kalau extra foodingnya hariannya 7 kita naikkan bagaimana cara menaikannya kasih extra foodingnya 15 tungguin sampai yang ke 1 jam oh setelah ditungguin sampai ke 1 jam dia itu cuma habisnya 10 berarti itu tetepin 10 10 pagi nanti sorenya begitu sama 10 10 pagi 10 sore bagaimana dengan ulat hongkongnya yang suka dikasih ulat hongkong kalau yang suka dikasih ulat hongkong kita kalau 7 extra fooding jangkriknya berarti ulat hongkongnya 5 antara 5 dan 7 nah seperti itu untuk ulat hongkongnya untuk yang dikasih nah dulunya saya itu kasih jangkriknya 5 setelah saya naikkan dia itu dikasih 15 dari tertinggi dulu kasih ekstra fooding tertinggi dulu ini untuk burung tua saya kasih 15 dia itu dulunya saya kasih 5 sekarang cuma 8 berarti 7 tetepin 7 itu biasanya untuk burung yang tipe panas 7 terus untuk ulat hongkong kasih 3 banyak banyak banter 5 nah itu biasanya yang saya lakukan untuk ekstra fooding lalu untuk penjemurannya penjemurannya bagaimana kalau burung setelah dijemur selama satu jam dia itu emosinya masih belum naik gaya tarungnya belum ngotot belum menekan terusan materi yang dikeluarkan itu si lagu iramanya itu masih monoton bunyinya kita ada cara lain dan bagaimana caranya di sauna jemur sauna bagaimana untuk menaikkan emosi rupa-rupa sauna te di sauna wacarada di sauna te batun untuk menaikkan suhu sauna untuk menaikkan emosi sauna untuk menaikkan birahi sauna untuk macet bunyi ada ada beberapa hal makanya ulasok sagawayah telah menge sauna te tetanya kalau bisa kalau untuk menaikkan emosi untuk menaikkan panas biasanya ini yang saya lakukan saya bangsa sauna dia dengan cara krodong basah dan itunya juga krodong kering burung kering itu untuk menaikkan emosi ini ini saya itu supaya tidak basi jadi saya masukkan ke kelar yang kandap udara ini semok saya ini sebentar lagi mau dikirim lagi ke Jakarta dikarenakan apa dikarenakan si semok itu sudah jag sudah sehat jadi ini mau diternakan lagi berapa harga terotolan kalau terotolan dari indukan si semok saya kasih harganya itu paling 2 juta setengah untuk terotolan dari si semok 3 juta untuk terotolan mahal gini khusus untuk si semok karena si semok itu burung pecetak juara ini mitra juara nah itu biasanya yang saya lakukan kerolong kering burung kering untuk menaikkan sukunya cabut pakan cabut air minum kita itu sauna kalau lagi sauna ingat sediain kopi sediain rokok sediain goreng singkong atau goreng pisang bagaimana yang ada dilihat dari sini jangan disingkat disingkat ini jangan aduh orang ini dari sini aja kalau dia itu udah mengklok udah mangap udah gelisah udah resah cabut udah lakukan treatment ini satu minggu tiga kali cara ini cara sederhana ini satu minggu tiga kali apakah setelah satu minggu itu burung akan naik ya tergantung burungnya kan burung teh ada yang cerdas ada yang pintar ada yang gampang menaik ada yang gampang naik suhu ada yang gampang naik birahi ada juga burung yang memang banga untuk menaikkan emosi susah untuk menaikkan birahi ada 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 itu burung tipenya itu banyak sekali makanya kita harus mengenal karakter burung kalau kita sudah mengenal karakter burung mau yang kaki hitam mau yang bahorok mau yang debur putih mau yang tektek itu sebenarnya caranya hampir sama mau burung murai mau burung anis itu sebenarnya cara melakukannya itu tidak jauh berbeda makanya ada yang bilang seperti ini ini bagus nih kalau di kerota itu bagus untuk penggacoran burung anis kita pakailah untuk menggacorkan burung murai itu biasanya sama juga saya mah keluarga saya memang keluarga pecinta burung dulu abah itu punya burungnya itu banyak sekali burung anis merah anis kembang anis macan dulu ini dulu disini belum ada murai belum kesini nah saya mau sepeda dulu te tukerin burung te sama sepeda saya kan anak abah te tiga kita tahun ajaran baru ya saman mau saman abah jual burung pakai melisa patuh melisa raga meli buku meli kantong jual burung satu juga itu bisa lumayan bisa tiga anak abah te cewek semua saya yang nomor satu saya mah dari dulu juga pengen sepatu te yang logo yang gede yang dulu logo paling mewah itu kalau di sekolah yang pakai logo itu mewah terus suami saya bawalah ini burung murai kesini dulu burung murai yang punya burung murai tetap jelma-jelma yang mewah yang setingkat lebih dewasa kebobanya hartanya oke segitu dulu lah konten dari channel logo untuk saat ini mohon maaf bila ada kesalahan mohon maaf juga bila ada kekurangan wabila hitap wabila hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati